Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanaku anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsungkan saja ke pembahasannya dengan cerita ini Kali ini dengan kesempatan ini saya akan menceritakan Dimana pada saat ini Starla dan Arya yang sangat bahagia termasuk disini Nila yang mana pada saat itu Nila bertanya terhadap adiknya yaitu karamel yang sedang di dalam kandungan tersebut Yang mana mereka mecandai tentunya ya guys Layaknya seakan-akan bayi tersebut telah lahir sepertinya guys Dan mereka sangat bahagia Sehingga mereka sambil guyon terhadap perut Starla kali ini Dan mereka pun kali ini memegangi perut Starla tersebut Yang mana kali ini Starla yang sangat bahagia atas Nila yang mencoba untuk mengguraukan adiknya tersebut Dan disini pun Arya sangat bahagia bersama Starla kali ini Lalu disisi lain dimana kali ini Dimana Johnny dan juga Lina termasuk Kana pada saat ini Mereka sedang sarapan ya guys Yang mana disini Kana bertanya kepada ayahnya Johnny Yang mana kali ini Ia bertanya tentang persiapan adiknya tentunya Karena ia mendengar yang lain persiapan-persiapan untuk dedek bayinya tentunya Namun disini dimana Lina yang mendengarkan perkataan Kana tersebut Ia hanya bisa diam tentunya ya guys Dan disini pun kali ini Johnny mencoba untuk menenangkan Kana tersebut Yang mana kali ini Agar Kana segera bersiap-siap karena akan pergi ke sekolah tentunya ya guys Dan disini dimana Kana tersebut Yang pergi menyiapkan sesuatu karena dia ingin pergi sekolah Dimana kali ini Lina pun mengatakan kepada Johnny Tentang kekhawatirannya Tentang Kana Yang mana ia sangat bingung harus menjawab apa Kelak Apabila adiknya setelah lahir akan dibuang oleh Johnny Dan disini Ia pun menanyakan tentang bayi tersebut Dan berharap terhadap Johnny agar bayi tersebut telah lahir Jangan sampai dibuang oleh Johnny Karena ia tidak mau merusak kebahagiaan Kana Yang ingin mempunyai adik tersebut ya guys Lalu disini dimana Johnny pun Kali ini ia sangat tersinggung tentunya ya guys Yang mana ia mendengarkan perkataan Lina kali ini Lalu bagaimana Disini Johnny mengatakan bahwa Tentang pilihannya Apabila Lina akan mempertahankan bayi tersebut Disini Johnny membeli pilihan kepada Lina Kalau memang seperti itu Ia yang akan pergi kali ini Karena disini ia tidak mau Yang namanya Lina tersebut mengkhawatirkan bayi tersebut Hasil dari Ben kali ini Dan ia sangat membenci bayi tersebut Lalu bagaimana guys Disini mereka berdebat kali ini guys Yang mana pada saat ini Sepertinya mereka salah paham Karena disini Lina menjelaskan bahwa bayi tersebut tidak bersalah Dan harapan Lina kali ini agar Johnny jangan sampai membuang bayi tersebut Namun disini membuat Johnny sangat marah ya guys Dan ia pun akan pergi saat itu apabila Lina tetap mempertahankan bayi tersebut Lalu bagaimana guys tentang Lina Lina sangat berpikir dan khawatir tentang Johnny tentunya Lalu disisi lain Dimana kali ini ya guys Sosok Nila yang mana pada saat itu menanyakan tentang mamahnya Dan mamahnya pun kali ini Yaitu Setarla Ia sangat bingung tentang dirinya Yang mana kali ini Ia belum mengetahui tentang dirinya yang sebenarnya Lalu disini Dimana Arya pun mencoba untuk menjelaskan kepada Setarla Tentang kejadian-kejadiannya tersebut Sehingga kali ini Setarla sangat kaget Dan ia pun bertanya kepada Arya Tentang kejadian tersebut Sehingga kali ini Arya menjelaskan bahwa Tentang dirinya yang saat pingsan Saat itu tentunya ya guys Dan ia pun menceritakan tentang Ben Yang mana Ben Kali ini telah dipenjara Bahkan ia Di penjara selama 10 tahun Dan ia mengatakan kepada Setarla Dan disini Setarla sangat berterima kasih Karena Arya bisa membantunya Sehingga Ben kali ini dipenjara Dan ia pun sangat berterima kasih kepada Arya Bahwa Arya bisa melindunginya Dan kali ini Arya berjanji Akan tetap selalu bersamanya guys Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar tak terjadi kesalahpahaman diantara kita ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu kali ini guys Dimana Mama Mayang yang sangat khawatir setelah tahu bahwa keadaan Nila di kamarnya tidak ada Karena pada saat itu Ningsih menceritakan bahwa Nila tidak ada di tempat tersebut Sehingga membuat Mama Mayang sangat cemas dan mengkhawatirkan Nila Lalu pada saat itu Dimana Mama Mayang pun mencoba untuk menghubungi Arya Akan menanyakan tentang Nila yang pada saat itu tidak ada di kamarnya Namun ketika Mayang hendak memberitahu tentang tersebut Disini Arya lebih dulu memberitahu kepada Mama Mayang Bahwa Nila kali ini sedang berada bersamanya Bahkan ia mengatakan dan mengabarkan bahwa Kali ini Setarla telah sadar Dan kali ini mereka bersama-sama Dan disini pula Arya pun menjelaskan bahwa mereka sangat Ada urusan yang sangat penting Sehingga kali ini belum sempat memberitahu Mama Mayang Dan Arya memohon kepada Mama Mayang Agar Mama Mayang tidak mencemaskan mereka kali ini Lalu disini Dimana Mama Mayang yang sangat bahagia Mendengar berita dari Arya tersebut Sehingga berkata kepada Ningsih bahwa Nila sedang berada bersama Dadinya Arya Bahkan kali ini Mama Mayang pun menceritakan Bahwa Setarla kali ini telah sadar Sehingga pada saat itu ia pun mengatakan kepada Papa Pondi guys Namun disini Papa Pondi berpikir tentang Arya yang membawa Setarla Karena ia tahu bahwa Setarla kali ini Yang pada saat itu sedang pingsan Tega-teganya membawa Arya Atau membawa Setarla yang lagi pingsan Apalagi sekarang Nila bersama mereka Lalu disini Tumbuhlah kebencian-kebencian tersebut terhadap Arya Tentunya ya guys Baiklah saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus sampai Selesai kelanjutannya Di channel ini tentunya ya guys Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton